Saya Johan Andreas sebagai MC yang hari ini Saya ingin mengucapkan selamat datang di acara Venus Business School CEO Speaks on Leadership Boleh kita berikan tempat tangan ke masyarakat hari ini Semangat ya Malam ini kita sangat beruntung sekali karena kedatangan tamu yang spesial Yang pasti teman-teman semua sudah kenal Baik dari Youtube, dari Instagram, ataupun dari TV mungkin ya Beliau adalah Presiden Direktur dari Peskis Motorkas Kita sambut Bapak Budi Sali Bersambung tangan yang luar biasa Dan juga saya ingin mengucapkan selamat malam kepada Ibu Rini Setiawati Selaku Dean of Venus Business School Master Program Kepada Bapak Ahmad Syamil Dean of Venus Business School International Undergraduate Program Kepada tim dari Prestige Corps Dan juga kepada business partners, faculty members, students, alumni Dan juga serta mahasiswa MM Blended Learning Dan mahasiswa BBS di Alam Sutra yang saat ini menonton by online Melalui via Webex Dan juga saya ingin mengucapkan selamat malam kepada Bapak Anthony Leonard Student of Venus Business School, MM Executive in Strategic Management Yang akan menjadi moderator pada malam hari ini Selamat malam Pak Venus Business School, CEO Speaks on Leadership Dengan Bapak Rudi Sali Dan di proses motorcams Dirukung penuh oleh media partner kami Venus TV So langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Catik Ibu Rini Setiawati Boleh kita beri tangan pada Ibu Rini Dan selanjutnya Akan saya persilahkan kepada moderator kita hari ini Bapak Anthony silahkan Pak Selamat malam semuanya Jadi terima kasih yang sudah datang untuk isi acara hari ini Especially acara yang sangat spesial buat BINUS Yaitu CEO Tops Tamu kita malam ini seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya Bahwa dari akan kita punya tamu spesial Bapak Rudi Sali Mari kita beri sambutan yang hangat Jadi terima kasih Bapak Rudi Atas waktunya untuk datang ke BINUS Ya jadi seperti yang kita tahu ya Dari tempatnya Pak Rudi Sali Itu adalah Presiden Direktur dari Prestige Motor Cars Nah selain itu mungkin banyak juga yang nanya nih Sebenarnya bisnisnya dari tempatnya Pak Rudi itu Ada berapa banyak sih? Atau seberapa variasi sih? Nah oke Kita bisa melihat untuk di next slide-nya itu Bahwa experience-nya bisa dibilang cukup banyak nih Ada di bidang retail, ada di bidang IT Kemudian juga di food and beverages Kalau kita starting dari retail Aku akan brief secara singkat aja Dari tempatnya Pak Rudi Sali Itu startingnya dari tahun 2006 Di bidang extra trade Nah kemudian juga ada own company Namanya staff Kemudian di bidang IT juga ada nih Maze market, St. Marco dan untuk auto mall Selain itu juga food and beveragesnya itu juga banyak sekali Nah paling nanti Habis ini dari tempatnya Pak Rudi mungkin akan share lebih banyak ya Dari club Indonesia, member of Rolls Royce Indonesia Dan juga members of Bentley dan banyak sekali Jadi kita juga pengen tau sih nanti gimana sih cara maintain antara pekerjaan nih Work-life balance lah misalnya ya Karena kan sibuk sekali nih Oke Itu udah untuk slide terakhir aja Kita bisa langsung mulai mata kuliahnya hari ini Oke Oke Selamat malam semuanya Terima kasih udah hadir Mau dengerin saya Saya juga bingung Ngapain dengerin saya Tidak di musuhnya Tidak Itu karena Tuntutan dari orang tua Orang tua saya Suruh saya jadi dokter Karena Bapak saya dokter Ibu saya dokter Anaknya juga Harus jadi dokter Tapi karena bukan passion Hasilnya Setelah Empat semester Saya mengundurkan diri Karena satu hari kemudian Saya akan di DO SKSnya gak cukup Ini adalah lebih Kesatria dikit Saya ngundurin diri Saya ketemu dekan Ya gue dekan Saya ngundurin diri Wah kenapa Besok saya di DO kan SKS kurang Jadi ngundurin diri Ternyata masih disuruh lagi jadi dokter Dengan iming-iming Kalau jadi dokter lagi Dari mobil Wih yaudah siap Dari mobil Ternyata Pas pindah ke kampus berikutnya Mata kuliah gak bisa dipindah Wah Mata kuliah mulai lagi dari nol Kita pindah ke kampus berikutnya Udah males Waduh Belajar lagi yang FC-FC Gitu kan Lalu sekat Jadi yaudah Gak pernah masuk Yaudah Kurang lebih di drive Drop out Saya bingung tuh Karena keluarga saya punya basic Yang lumayan keras Jaman dulu Kalau ngajarkan Yaudah Gak usah pulang Kalau gak sukses Gak usah pulang Kalau gak jadi dokter Akhirnya mobil itu saya jual Saya ada jual 300-400 juta Pada tahun Akhirnya Ya 2004-2005 Ada uang Ada uang sedikit Saya tanya-tanya Ke pusian mama saya Ke siapapun di network saya Saya tanya Kira-kira bisa bisnis apa Dengan uang 300-400 juta Akhirnya saya Saya ketemu orang yang bilang Dia punya sebuah perusahaan microfinance Tapi masih dijalankan secara konvensional Jual barang Seperti TV Handphone Gadget Dan sebagainya Dengan tempo pembayaran Beli sekarang Bayarnya 3 kali 5 kali 7 kali Dan 10 kali Saya lihat peluang di dunia online Karena dunia online Menurut saya Dapat menembus ruang dan waktu Dalam arti Kita gak perlu ketemu orangnya Kita udah bisa menembus ruang Yang satu Di Jakarta Selatan Saya di Jakarta Utara Dan menembus waktu Dalam arti Kalau kita ketemuan di tengah Mungkin perlu abisin waktu Setengah jam Masing-masing Kalau ini langsung bisa Satu kuil terang Akhirnya saya coba Buka online Ternyata Banyak sekali animonya Setiap 3 menit Saya dapat satu Permintaan aplikasi Zaman dulu Blackberry Berapa harga Blackberry ini Kalau di Berapa harga Blackberry ini Kalau dibayar 5 kali 7 kali Telepon di kantor Gak berhenti Rangkering-rangkering Rukok kecil Isinya satu orang Berhenti-berhenti lah Rukok kecil Di Morakaran Di Blok 7 Isinya Satu karyawan Sama satu Ya dua karyawan Akhirnya Uang itu Diblanjain Untuk Blackberry Dan customer Kita berikan Barang tersebut Customer lalu Membayar ke kita Dengan tempo 35710 Dari situ Kita mendapatkan profit Baru Akhirnya Habis tuh Uang Dalam dua minggu 300-400 juta Habis Baru saya buka investasi Investasi Para investor Taruh investment Dengan return yang saya berikan Bisa berjalan sesuai Baru Akhirnya Pada tahun 2012 Saya buka Usaha Restis Jadi Kalau ditanya Wah Restis dari mana Ya dari Itulah akal muatanya Restis dibuka Tahun 2012 Desember Saya import Tiga buah mobil Mercy Dua Sama satu Porsche Import Desember Januari Sampai Januari atau Maret 2013 Baru buka Jadi restis Benarnya baru Baru enam tahun Dan akal muatanya Dari situ Bukan karena Diberikan Atau karena Penerusan sebuah bisnis Tapi karena Dari suatu bisnis Yang kecil Yang agaknya berkembang Nah Disini saya baru Mau menjelaskan Mengenai Foreign culture Yang Ada di Prestis Jadi saya mau Membagi pengalaman saya Dalam memimpin Prestis Yang Nantinya Akhirnya Berkembang Semakin Lebih banyak lagi Nah Kalau ada pertanyaan Kalau saya nanya Apakah Prestis Sudah Menjadi Market leader Pada saat sekarang Karena Kalau zaman dulu Mungkin orang tahu Ivan Motor Atau Blink-Blink Atau Apalah Banyaklah JIB Motor Susan Cars Dan sebagainya Mungkin sekarang Prestis Sebenarnya Prestis itu Belum menjadi Market leader Mungkin market share Kita sekarang Itu Sekitar 25% Belum sampai 60-70% Mungkin sekitar 25% Tapi Kita menjadi The first choice Pada saat Customer Mau melakukan Pembelian mobil Jadi Ketika Customer Mau membeli mobil Silihan pertama adalah Datang untuk Prestis Belum tentu Kita punya Mobilnya Baru dia pindah ke Showroom lain Yang punya unitnya Jadi memang Bukan sebagai Market leader Tapi sebagai Preference Sebagai Sebuah brand Yang menjadi Rujukan Untuk Memiliki Mobil-mobil Super car Untuk memiliki Mobil-mobil Aneh Begitu Nah Gimana bisa begitu Kalau saya tanya Ini grafik apa Ada yang tahu gak Kebetulan Saya ada E-Tol nih Saya bawa 23 Angkanya aneh sekali Saya ada 23 E-Tol Isinya masing-masing 5 juta Flash Bisa dipakai Di Indomaret Bisa dipakai Di Toll Bisa dipakai Di MRC Bisa dipakai Di Flash PCA Semua yang ada logonya Dikurangin 4.900.000 Jadi 400.000 Untuk nanti Teman-teman Dibagikan Nah Ada yang tahu gak Apa sih grafik ini Gak tahu lah Saya asal-asalan Nah Di tahun 1900 Sampai 1700 Kalau orang Loncat tinggi Itu paling skornya 7,6 7,8 Mungkin Kalau orangnya Jangkung Loncat larinya Jauh Makin curang-curang Dikit Mungkin bisa Segini Mau 8 Tiba-tiba Di tahun 1970 Permainannya Berubah Wah Ada game changer Tiba-tiba Skornya Jadi 8,8 Sampai 9 Karena Orang ini Waduh Kenapa Dia Dia Adalah Dipos Kuri Kalau Zaman dulu Orang Loncat Itu Biasalah Begini Gayanya nih Sisters Atau Gayanya Begini nih Wah Kusut Bener Atau Gayanya Begini Dipos Kuri Itu Merubah Sebuah Permainan Yang Biasanya Begini Dia Loncat Pake Belakangnya Jadi Dia Lari Dia Loncat Belakangnya Sehingga Yang tadinya Loncatnya Pendek-pendek Karena Pake Belakang Langsung Tinggi Dan Akhirnya Perubahan Terhadap Dunia Lompat Tinggi Karena Orang ini Jadi Mungkin Kita Tidak Bisa Merubah Suatu Situasi Tapi Kita Bisa Merubah Bagaimana Kita Melihat Situasi Itu Untuk Bisa Jadi Lebih Baik Ini Juga Kalau Gambar Ini Apa Orang Lagi Moto Ketika Seseorang Itu Lagi Moto Di Sebuah Scene Dia Akan Fokus Fotografer Itu Akan Fokus Terhadap Lensanya Dan Objeknya Dia Tidak Bisa Merubah Scene Apa Yang Dia Lakukan Dia Akan Cari Angle Dia Tidak Merubah Scene Itu Juga Yang Saya Lakukan Ketika Saya Menghadapi Suatu Permatalahan Saya Tidak Kabur Dari Permatalahan Itu Tapi Kita Melihat Permatalahan Itu Dari Berbagai Macam Sisi Supaya Kita Bisa Hadapi Apakah Ini Cukup Apakah Kita Perlu Masih Terus Improve Dan Bagaimana Kita Melakukannya Disini Hari ini Kita Akan Berbagi Mengenai Hal-hal Ini Mengenai Leadership Mengenai People Mengenai Culture Growth Inovasi Eksekusi Dan Competitiveness Visinya Visinya Itu Sebenarnya Segerhana Visinya Itu Kita Percaya Bahwa Sesuatu Itu Harus Ada Team Leader Yang Tahu Apa Yang Dia Lakukan Bukan Bingung Lagi Ngapain Jadi Sebenarnya Kita Harus Mempunyai Orang Yang Tepat Di Tempat Yang Tepat Pada Saat Yang Tepat Karena Keputusan Hari Ini Dengan Keputusan Besok Padahal Pertanyaannya Sama Mungkin Jawabannya Berbeda Jadi Saya Selalu Bilang Hukum Yang Sama Untuk Masyarakat Yang Berbeda Sama Tidak Adilnya Seperti Hukum Yang Berbeda Untuk Masyarakat Yang Sama Kalau Ada Seorang Maling Ayam Yang Dia Tahu Dia Salah Sama Seorang Koruptor Yang Dia Tahu Dia Salah Hukum nya Harus Berbeda Padahal Sama Sama Nyolong Yang Satu Paham Betul Yang Satu Sama Sama Sali Tidak Tahu Yang Satu Mungkin Bisa Diampuni Yang Satu Tahu Dia Tidak Boleh Diampuni Hukumnya Harus Berbeda Bisa Walaupun Walaupun Masyarakat Sama Begitu Begitu Juga Untuk Marketing Di Dalam Sebuah Perusahaan Pola Marketing Yang Sama Untuk Bisnis Yang Berbeda Itu Sama Tidak Masuk Akalnya Seperti Pola Marketing Yang Berbeda Untuk Bisnis Yang Sama Gini Saya Punya Prestis Jual Mobil 8 Bilyar Saya Bikin Film Sama Rafi Jual Tiket 30 Rp Pola Marketing Untuk Bisnis Prestis Pasti Berbeda Dengan Jual Film Dengan Tiket 30 Rp Tiket 30 Rp Film Kita Judulnya Arwah Judulnya Nora Judulnya Arwah Ini Tapi Kalian Ketawa Tapi Target Market Saya Memerlukan Judul Yang Nora Pola Marketing Harus Berbeda Pendekatannya Harus Berbeda Kalau Ferrari Dinamain Ferrari Kenceng Wah Gak ada Mau beli Tapi Ferrari Menamakan Produknya Super Fast Lamborghini Menamakan Produknya Super Ferroje Artinya Sama Super Fast Artinya Sama Sangat Kencang Tapi Kalau jadi Ferrari Sangat Kencang Nora Tapi Pola Marketing Harus Berbeda Untuk Bisnis Yang Berbeda Saya Jualan Film Kasih Dimoli Kasih Minyak Setiap Pembelian 6 Buat Tiket Kalau Kalau Dia Beli Terari Sekasi Minyak Ini Ngapain Jadi Pola Marketing Yang Berbeda Diperlukan Untuk Bisnis Yang Berbeda Beda Mungkin Anda Pinter Di Online Tapi Ketika Offline Itu Udah Bomi Level Udah Dua Permasalahan Yang Lain Dua Dilema Yang Lain Jadi Memerlukan Perlakuan Yang Berbeda Jadi Leader Itu Perlu Mengetahui Bagaimana Cara Memperlakukan Sesuatu Karena Tidak Bisa Sebuah Patokan Diberikan Untuk Semua Dicentralisir Untuk Orang Jadi Orang-orang Yang Kita Pilih Memang Sebenarnya Diblos Macem-macem Ada Kalau Ini Dari Ada 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 Ini Orang Kanada Bener Orang Ada Campur-campur Jadinya Memang kita Diverse Dan Setiap Orang Yang Mempunyai Pemikiran Kita Berikan Pemikiran Kebebasan Walaupun Kadang Saya Masuk Akal Tapi Jadi Nah Saya Sebut Ini Candid test Apa Si Candid test Kalau Kalian Dikasih Pilihan Jangan Jangan Kalian Jangan Jangan Juga Terlalu Tinggi Kalau Kita Kasih Anak Umur 5 Tahun Pilihan D Abang Kasih Permen Satu Sekarang Atau Adek Mau Abang Abang Mas Saya Kamu Mau Satu Permen Sekarang Apa Mau Saya Kasih Dua Permen Dua Jam Kemudian Anak Lima Tahun Itu Bisa Berpikir Dia Akan Ada Anak Yang Pikir Oh Ambil Permen Satu Sekarang Langsung Ada Juga Yang Berpikir Wah Kalau Nunggu Dua Jam Lagi Dapat Dua Kalau Kita Terusuri Dekade Kedekade 10 Tahun 5 Tahun Kemudian Anak Anak Yang Ambil Satu Permen Sekarang Dibandingkan Anak Anak Yang Ambil Dua Permen Nanti Mungkin Anak Anak Ambil Satu Permen Lebih Pinter Buat Nyolong Barat Mungkin Lebih Pinter Buat Ngerampok Bank Kenapa Karena Mereka Berpikir Singkat Yang Penting Dapat Permen Sekarang Satu Yang Penting Dapat Duit Dari Rampok Bank Sekarang Juga Tapi Anak Anak Yang Berpikir Oh Nanti Dua Jum Dapat Dua Permen Tidak Berani Rampok Bank Karena Dia Berpikir Tentang Implikasi Hukumnya Dia Akan Ditangkep Polisi Nanti Masuk Penjara Dan Sebagainya Artinya Artinya Apa Kita Bukan Pirata Gini Kalau Kita Punya Anjing Keliharaan Kita Bisa Suruh Anjing Kita Jing Muter Muter Bisa Jeng Jeng Jongkok Atau Namanya Brownie Muter Muter Brownie Bisa Jongkok Bisa Tapi Coba Kalau Kita Bilang Ke Anjing Itu Datang Kesini Minggu Depan Berdiri Disini Dua Jem Lagi Gak Ngerti Itu Yang Membedakan Kita Manusia Dengan Makhluk Apapun Di Dunia Ini Manusia Adalah Satu Satunya Makhluk Yang Mengerti Tentang Konsep Waktu Binatang Gak Ngerti Kita Bilang Cing Kucing Dua Jem Lagi Datang Dikasih Kue Gak Gak Ngerti Tapi Kalau Disuruh Guling Guling Ya Langsung Disuruh Lari Yang Merti Mereka Nggak Ngerti Konsep Waktu Manusia Mengerti Tentang Konsep Waktu Dan Mengerti Konsep Investasi Dan Bisa Berpikir Jadi Itu Yang Bisa Kita Eksploitasi Karena Kita Manusia Karena Kita Bisa Berpikir Untuk Masa Depan Terkadang Pilihan Untuk Rugi Sekarang Dan Untung Di Masa Depan Juga Bisa Dilakukan Itu Juga Yang Kadang Saya Terapkan Di Jualan Saya Ada Beberapa Mobil Yang Saya Jual Rugi Bener Bener Rugi Tapi Untuk Apa Akhirnya Saya Kerjasama Dengan Saya Ada Kerjasama Di Tanggerang Kita Sebut Nama Maze Market Itu Bukanya Sebentar Kita Kerjasama Dengan China Dan Kerjasama Dengan Keluarga Lim Kebetulan Saya Marganya Sama Tapi Bukan Satu Keluarga Marganya Sama Di Desa Sana Di Cina Bareng Katanya Nah Karena Apa Bisa Menjadi Seperti Itu Saya Anggap Semuanya Adalah Komoditi Saya Jual Mobil Rugi Satu Dia Lihat Ternyata Harga Saya Murah Akhirnya Membeli Lagi Suatu Produk Lain Dan Akhirnya Mengajak Saya Kerjasama Untuk Melolak Anaknya Di Tanggerang Jadi Itu Apa Investasi Jangka Depan Tapi Banyak Sekali Orang Bukan Berwira Usaha Tapi Jualan Kalau Jualan Di Mangga Dua Atau Dimana Dia Jualan Beli Satu Harus Jual Satu Setengah Beli Dua Harus Jual Tiga Kalau Kita Mau Berwira Usaha Kalau Kita Mau Makmur Kalau Kita Mau Maju Pola Pikirnya Harus Dirubah Untuk Investasi Kita Beli Satu Mungkin Kita Bisa Jual 0,9 Tapi Kita Akan Dapat Banyak 1,5 Kali 10 Pola Pikirnya Harus Dirubah Nggak Bisa Short Term Jadi Itulah Yang saya Sebut Yang Dites Tadi Jangan Mau Jalan Intas Untuk Satu Buah Permen Kalau Kita Bisa Menghasilkan Dua Di Masa Datang Kita Mengerti Konsep Waktu Dan Kita Mengerti Konsep Resiko Dalam Kultur Kita Memiliki Sebuah Credo Kita Percaya Akan Perubahan Dan Dunia Selalu Perubah Kalau Zaman Dulu Pola Pembuuan Atau Pola Perusahaan Pasti Mengandalkan Suatu Laporan Keuangan Yang Asetnya Bengkak Yang Asetnya Besar Fabrik Asetnya Tusan Miliar Mungkin Pola Pembukuan Pembuatan Raja Di Masa Depan Akan Berubah Total Seiring Berjalannya Waktu Dan Tidak Terelakkan Contohnya Adalah Valuasi Masa Depan User Valley Seperti Gojek Atau Tokopedia Atau Yang Online Itulah Jadinya Tidak Bisa Divaluasi Berdasarkan Aset Tapi Suatu Hal Yang Divaluasi Berdasarkan Equity Atau Valuasi Berdasarkan Future Value Dan Sebagainya Jadi Kami Percayakan Suatu Perubahan Dan Kami Percaya Kita Harus Selalu Beradaptasi Dan Tidak Mulai Berpikir Bahwa Udah Paling Bener Caranya Begini Nggak Bisa Zaman Berubah Terus Dan Kita Harus Selalu Beradaptasi Oke Di Prestige Sendiri Kita Bukan Cuman Jualan Mobil Tapi Kita Menjual Sebuah Pengalaman Di Indonesia Ada Banyak Perpajakan Ada Namanya Pajak Impor Barang 50% Dari Harga Mobil Lalu Ada Namanya Pajak Pendapatan Negara 10% Ada PPH 10% Juga Lalu ada Pajak Pendapatan Negara Bank Mewah PPN BN 125% Sehingga Harga Mobil Ditambah 190% Bagi Saya Mau Untuk Jadi Harga Mobil Maha Harga Mobil Di Luar Negeri 1 Milyar Mungkin Di Indonesia Jadi Modalnya 3 Milyar Mau Untung 2 Milyar Mau Untung Sedikit Ketawa Untung Berapa Nanti Negonya Ketawa Modal 3 Milyar Jual Sekian Harga Barang Satu Di Indonesia Bisa Jadi 3 Setengah Coba Misalnya Berapa Pasaran 8 Juta 7 Juta Coba Dijual Di Indonesia 21 Juta Gimana Belinya Mobil Monique Sight Ini Harganya 20 Milyar Indonesia Saya Jual 64 Milyar Nah Udah Laku Gimana Jualnya Sebuah Barang Yang Sama Tapi Dijual Berlipat Lipatan Ini Adalah Suatu Pola Marketing Yang Bisa Diterapkan Untuk Bisnis Ini Tapi Mungkin Gak Bisa Diterapkan Buat Cari Mahasiswa Itu Bahan Mahasiswa Binus Beda-beda Karena Hukumnya Harus Berbeda Tapi Ini Yang Bisa Sharing Prestige Menjual Sebuah Experience Ketika Beli Mobil Ini Maka Customer Akan Bergabung Dalam Suatu Komunitas Yang Isinya Adalah Orang Orang Yang Punya Mobil Seperti Ini Kita Membuat Suatu Community Yang Isinya Ketua DPR Orang Orang Kaya Kaya Itulah Keren Keren Isinya Seperti Seperti Mereka Bukan Cuma Membeli Sebuah Produk Bahkan Mungkin Produknya Gak Beran Dipakai Akhirnya Gak Enak Banget Mungkin Makin Mahal Makin Susah Di Indonesia Tapi Mereka Membeli Suatu Prestige Membeli Suatu Kebanggaan Membeli Suatu Networking Dan Membeli Suatu Pengalaman Apa Pengalaman Yang kita Berikan Pengalaman Yang kita Berikan Banyak Nanti Jadi Kalau Beli Mobil Harganya Begitu Lalu Dijual 3-4 Kali Libet Mana Ada Yang mau Beli Kalau Produknya Seperti Itu Tapi Coba Kalau Beli Samsung Ini Bisa Jalan Jalan Sama Britney Steers Atau Siapa Jadi Beli Karena Ada Pengalamannya Tapi Kalau Cuma Beli Handphone Samsung Harganya 7 Juta Di Amerika Di Indonesia Harga 21 Juta Gak Ada Yang Mau Beli Mau Dikasih Bimoli Berapa Liter Juta Gak Ada Yang Mau Beli Jadi Saya Gabungkan Dengan Memberikan Sebuah Pengalaman Kepada User Tapi Yang Saya Ceritakan Ini Spesifik Untuk Bisnis Saya Balik Lagi Ke Hukum Nabi Bahwa Hukumnya Harus Berbeda Untuk Pola Bisnis Yang Berbeda Dan Kita Harus Keep changing Tetap Harus Berubah Terus Dan Harus Mengikuti Pola Bisnis Tersebut Dan Yang Saya Jalankan Ini Bisa Dijalankan Kebetulan Kita Ya Salah Satu Menjual Mobil Yang Lumayan Enak Nah Kita Juga Percaya Mengenai Kaizen Kaizen Ini Bahasa Jepang Kalau Saya Nggak Dibohongin Artinya Continuous Improvement Atau Perbaikan Terus Menerus Perbaikan Terus Menerus Anda Sudah Melakukan Hal Yang Baik Anda Bisa Lakukan Lebih Baik Lagi Anda Sudah Punya SOP Yang Baik Anda Bisa Bikin SOP Itu Lebih Baik Lagi Biasanya Kalau kata SBY Beberapa Tahun Yang Lalu Keputusan Yang Diambil Pada Masa Krisis Berbeda Dengan Keputusan Yang Diambil Pada Masa Tenang Pada Masa Pemper Malah Itu Pas BLB Hilang Jadi Kristen Itu Diadakan Seolah-olah Menimbulkan Momentum Krisis Dalam Semua Perusahaan Agar Tengah-tenang Amat Karena Kalau Tengah-tenang Amat Yang terjadi Seperti Beri Waduh Menguasai Pasar Begitu Hebatnya Udah Hebat Tiba-tiba Hilang Begitu Coba Kalau Dia Continus Improvement Coba Kalau Dia Menaruh Sebuah Krisis Supaya Dia Bisa Melakukan Antisipasi Siapa Yang Dago Antisipasi Facebook Facebook Lihat Instagram Sebuah Platform Sharing Gambar Begitu Track Untuk Kelangsungan Facebook Langsung Divisi Facebook Juga Pernah Melihat Sebuah Aplikasi Yang Mungkin Akan Menjadi Saingan Dia Beli Untuk Apa Dimatikan Boleh Google Saya Lupa Namanya Apa Jadi Ada Dia Beli Sebuah Perusahaan Lalu Dimatikan Karena Dia Continuous Improvement Dia Melihat Ada Sebuah Beluar Atau Dia Melihat Ada Sebuah Ancaman Harus Dilakukan Penanggulangan Supaya Tidak Terjadi Seperti Blackberry Atau Friendster Atau MySpace Tahapan Untuk Melakukan Kaizen Kata Orang Jepang Kita Ada Lima S Sword Set In order Shine Thunderized Sustain Jadi Sword itu Mereka Sebutnya Red Labeling Saya Punya Sebuah Perusahaan Jualan Mangga Gak Bangga Jadi Saya Punya Jualan Mangga Tahun 2017 Bulan Desember Sama Rafi Saya Buka cabang Pertama Di Setiap Budi Di Sengah Coba Jualan Mangga Namanya Menggobom Jadi Namanya Menggobom Namanya Menggobom Saya Buka Di Setiap Budi Opsetnya Hari Pertama 16 Juta Satu Hari Jualan Mangga Dengan Kios 2x2 Meter Sewanya Kalau Gak Salah Cuman 5-6 Juta Sepulang Opsetnya Bisa 14 Sampai 16 Juta Harga Jualnya Satu Buah Mangga 50 Ribu Wah Berapa Banyak Orang Saya Bikin Benci Manis Satu Hari Hari Kedua Wah Tetap Bagus Itu Di atas 10 Juta Di atas 10 Juta Di atas 10 Juta Ada Komplem Mangga Nya Dikit Kita Banyak In Ada Yang Biasa Permatalahan Dalam Semua Perusahaan Lalu Lalu Saya Akhirnya Tergiur Kalau Punya 16 Cabang Bagaimana Yaudah Dalam Waktu Kurang Dari 3 Bulan Saya Buka 16 Cabang Setia Setia Budi Batas Semanggi Taman Anggret Living Road Mana lah Sampai Lupa Ion Mall Sampai Lupa lah Apa Festival Yang di Kuningan Dan sebagainya Sampai 16 Cabang Itu Bulan September Ke Desember 16 Cabang Wah Kita Market Share Nomor Satu Kita Pakai Mangga 800 Kilo Yang sehari Memasalah Sampai Satu Setengah Ton Lalu Apa Yang terjadi Harga Mangga Itu 9 Ribu Per Kilo Jadi Petani Mangga 9 Ribu Per Kilo Untuk Buah Buah Satu Buah Kelas Menggobong Itu Kita Perlu Kurang Lebih Satu Setengah Kilo Karena Mangganya Kita Potong Bihinya 500 Gram Kita Cuma Dapat 400 Gram Kita Butuh 600 Gram Terus Belum Yang Di Blender Belum Tambah Curang Curang Setelah Bukai Sirop Pakai Kering Dan Sebagainya Sehingga Harga Modalnya Rp21 Rp21 Satu Buah Mangga Modal Rp21 Rp Saya Jual Rp50 Rp Untung Rp 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 Kurang Lebih Bisa Percabang Perhari Waduh Gak usah jualan mobil Gak usah jualan yang lahir Apa yang terjadi Yang terjadi Ternyata Di bulan Februari Januari Itu Mangga Nga musim Mangga Tadinya Rp9 Naik Jadi Rp15 Wah HPP Naik Jadi Hampir Rp40 Rp Oke Masih Untuk Rp Naik Lagi Mangganya Jadi Rp30 Rp Saya Jual Mangga Rp50 Rp Itu Saya Kasih Orang Rp10 Rp Rp10 Rp Jener Sekali Orang Saya Bebas Tapi Akhirnya Apa Solusinya Pertama Sudah Pasti Gampang Tutupin Sabang Beberapa Sabang Yang kedua Yang kedua Kita bilang Mangga Nggak musim Nggak ada Kita jual Minuman Dengan Konsentrat Minuman Dengan Perasa Ya apalah Milo Apalah Itulah Milo Apa sih namanya Ya gitu-gitulah Milobom Yang kita namain Atau apalah Aneh-aneh Ini udah muka Mulai Nggak jelas Nggak jelas Gitu Pokoknya Apa aja Pokoknya Jangan jualan Mangga Terlihat gitu Jadi Itu Continuous improvement Supaya Ya Akan ada Selalu kita Leddling Kita set in order Kita polish lagi Jadi mungkilat Kita bikin standarin lagi Kita sustain Tapi Nggak begitu bagus juga Yaudah Akhirnya dibuang Tapi sekarang kita Masih punya Empat cabang Kenapa Nggak dibuang juga Karena Satu taman handrek Bewanya lima tahun Satu di Living Road Semuanya punya Temen Malu Kalau bilang Bangga Eh udah Kita hajar Terus Tapi itu Balik lagi Karena Ada beberapa Hal Kita nggak bisa Melihat Beli satu Jual Satu setengah Ada hal Yang kita Beli satu Kita harus Merugi Tapi akhirnya Apa Saya menjalin hubungan Dengan Temen saya Yang punya Mall ini Dan kita Dikasih tempat Untuk Pelanggan yang lain-lain Saya ada Pelanggan juga Tempat Pai Anak-anak Dan sebagainya Jadi untuk Pongkern Jadi ada Keputusan-keputusan Yang memang Mungkin nggak bisa Langsung diambil Mau menang sendiri Jadi memang Harus dipikir Jadi ya itu Tadi Lima S Nah Kaisen itu juga Berhubungan dengan Paradigma Apa sih Paradigma Paradigma itu Cara orang Ngeliat dunia Kalau menurut saya Kalau kita Nyasar di suatu Kota Yang kita nggak tahu Misalnya kita di Barcelona Kita lagi di Bandung nih Orang Jakarta Ke Bandung Atau apa-apa Yang kita lakukan Kita lihat Kita menemukan Suatu Apa Adventure baru Wah Jalan-jalan Di Bandung Ada peta Itu adalah Paradigma Orang positif Tapi kalau orangnya Negatif Yampai Bandung Nyasar Aduh Maksudnya Kesel Jadinya itu adalah Paradigma Negatif Paradigma itu Bisa Berubah Bisa shifting Bisa berubah Dengan cepat Bisa berubah Dengan satu kata Bisa berubah Seiring berjalannya Waktu Bagaimana Cara kita melihat Bisnis Dan bagaimana Cara kita melihat Dunia Paradigma yang benar Itu mungkin Yang berhubungan Dengan integritas Yang berhubungan Dengan fairness Yang berhubungan Dengan hal-hal Yang bijak Tapi banyak orang Tidak melihat dunia Seperti itu Banyak yang Misalnya Lihat ini Kita lagi di Sebuah bus Transjakarta Kita lagi di Bus Transjakarta Di bus Transjakarta itu Tiba-tiba Ada Seorang Anak kecil Dan bapaknya Ada anak kecil Yang teriak-teriak Mempar-mempar Barang Tendam-tendam Barang Kesel Nangis-nangis Yang terjadi Adalah Paradigma Atau Cara Orang Tamu lain Melihat Orang itu Pasti negatif Ini bapak Kok diam aja Bawa anaknya Nangis-nangis Ada Seorang Pasti langsung Negor bapak itu Bilang Pak Anaknya Dijagain Lalu Bapaknya Jawab Begini Suatu Kata Yang Merubah Paradigma Orang itu Bapaknya Jawab Gak Apa-apa Dia Biarin aja Maka Paradigma Orang Yang ada Di bus Itu Langsung Merubah Paradigma Yang tadinya Berpikir Anak Reset Malah Jadi Mau Membantu Malah Jadi Kasian Oh iya Kasian Baru Meninggal Orang Dua Dan Sebagainya Jadi Paradigma Kita Melihat Dunia Paradigma Kita Cara Kita Melihat Sebuah Bisnis Yang tadinya Kita Pikir Benar Mungkin Bisa Berubah Bisa Shifting Nah Bagaimana Shifting Ya Mungkin Dari Seri Mungkin Dari Ruliah S2 Mungkin Dari Banyak Bisnis Yang Gagal Jadi Bisa Berubah Dan Mencapai Suatu Paradigma Yang Rasional Yang Masuk Akal Yang Bukan Aneh Aneh Jadi Karena Ada Orang Saya Punya Temen Juga Sok Pinter Padahal Menurut Saya Pinter Asal Ya Banyak Banyak Aneh Aneh Yang Ngaco Ngaco Banyak Juga Orang Yang Belakangan Instagram Saya Udah Jarak Alay Padahal Kalau Dulu Masih Sok Kerja Sok Sibuk Sekarang Saya Nggak Mau Upload Setiap Kali saya Upload Ada Message Rudy Saya Nomor Keningnya Ini Minta Duit Minta Bantuan Selalu Pasti Kalau Enggak Ada Pasti Wah Ganteng Berasa Pasti Lihat Cowok Jadi Saya Makin Ngeri Gitu Loh Main Main Begitu Tapi Ya Kali Kali Lah Kalau Lagi Jadi Bagaimana Cara Paradigma Kita Berubah Supaya Kita Menemukan Suatu Cara Melihat Dunia Cara Melihat Bisnis Cara Melihat Kehidupan Secara Rasional Jadi Bukan Cuman Melihat Yang Menurut Kita Benar Tapi Yang Memang Secara Umum Itu Benar Untuk Crows Kita Selalu Memberikan Suatu Hal Yang Terbaik Ini Sudah Same Old Same Old Semua Yang Orang Jelci Bilang Bahwa Sebuah Perusahaan Itu Harus Punya Mindset Yang Baik Untuk Mendapatkan Growth Yang Baik Harus Mempunyai Target Untuk Mendapatkan Growth Yang Baik Kalau Ngomong Gitu Apa Perubahannya Kalau Ngomong Begitu Apa Rahasianya Nah Pasti Teman-teman Disini Semua Tahu Mengenai Procrastination Ada Yang Tidak Tahu Mengenai Procrastination Procrastination Itu Adalah Orang Yang Suka Nunda Nunda Pekerjaan Jadi Tidak Bisa Berkembang Karena Dia Suka Nunda Pekerjaan Misalnya Eh Mantap Nah Misalnya Ini Adalah Grafik Cara Kita Melakukan Suatu Tugas Atau Pekerjaan Ini Grafik Waktu Terhadap Pekerjaan Misalnya Pekerjaan Itu Dengan 6 Bulan Biasanya Kalau Orang Bener Kalau Orang Bener Ngerjain Dari 6 Bulan Yang Lalu Dikit Karya Bikin Apanya Karya Tulis Beripsi Berapa Bulan Yang Lalu Udah Bikin Lalu 4 Bulan Kemudian Bikin Lagi Sampai Udah Mau Dikit Lagi Bulan Kenam Udah Pelar Tapi Kalau Orang Mungkin Ada Nanti Ada Bulan Ketiga Atau Masih 6 Bulan Kita Lumayan Bisa Sehingga Raksinya Begini Eh 3 Bulan Mesti Menghujat Males Kan Kita Bikin Begini Di bulan 5 Termulai Apa Obatnya Obat dari Procrastination Adalah Panik Obat dari Kemalasan Adalah Panik Panik Akan Deadline Panik Akan Waktu Yang Sudah Habis Dan Hal Tersebut Harus Diselesaikan Tapi Dalam Hidup Ini Tidak Ada Deadline Kalau Dalam Kuliah Ada Deadline Di Tiap Hari Ada Tugas Sambil Jumlah Tidak Usah Atau Apa Itu ada Deadline Tapi Kalau Dalam Hidup Ini Tidak Ada Deadline Kapan Kita Harus Memulai Bisnis Kapan Kita Harus Keluar Dari Bisnis Kapan Kita Harus Memulai Hidup Baru Atau Kapan Kita Harus Keluar Dan Hidup Yang Kurang Baik Bagaimana Kalau Hidup Kita Diumpamakan Kotak Kotak Setiap Kotak Adalah Satu Tahun Dalam Hidup Kita Kita Hah 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 Main PUBG Habis Tidak Menang Lagi Hah H H Lagi Tidak Ada Deadline Dalam Hidup Tidak Ada Batas Waktu Dalam Hidup Akhirnya Habis Jadi Bagaimana Kita Harus Menentukan Sebuah Momentum Dalam Hidup Kapan Kita Harus Menargetkan A Menargetkan B Supaya Bisa Grow Berkembang Seperti Tadi Topiknya Adalah Grow Grow Itu Berhubungan Dengan Procrastination Kita Males Tunda Tunda Procrastination Lalu Ilmunya Saya Kembangkan Lagi Menurut Saya Procrastination Itu Ada Dua Tipe Yang Pertama Males Lalu Tunda Tunda Karena Dia Pikir Waktunya Masih Banyak Yang Kedua Salahkan Faktor Lain Kemarin Gue Mau kerjain Hujan Salah Hujan Gue Mau kerjain Temen Gue Nggak Lagi Tidak Lagi Akhirnya Menyalahkan Orang Lain Bukan Cuman Karena Dianya Males Tapi Dianya Malah Jadi Menyalahkan Orang Ya Kalau teorinya Ya Begini Kita Akan Selalu Memberikan Suatu Yang Excellent Kita Akan Melakukan Ini Itu Inovasi Dan Blah Blah Wah Itu Itu Banget Jadi Sebenarnya Apa yang kita Lakukan Ini Saya Waktu Muda Sebetulan Sekarang Masih Muda Juga Customer Sudah Kita Kita Ngomong Prestige Ya Kalau Ngomong Yang Lain Lain Mungkin Prestige Dia Minta Ruth Dia bilang Dia bilang Dia udah tua I want I want Exactly Like This Kurang Lebih Begitu Kayak Toy Ya Ulam Kayak Toy Ya Kayak Mainan Ya Saya Mau IA Kayak Toy Siap Laksanakan Namanya Dikasih Duit Kita Siap Kita Bikinin Ini BMW IA Khususus Untuk Dia Saya Kasih Juga Bikinin Kotaknya BMW IA Itu Nggak ada Yang Dalamnya Hitam Ini Akhirnya Saya Hitam Khusus Kita Memberikan Sesuatu Hal Suatu Inovasi Yang Tidak Pernah Diberikan Di Suruh Manapun Di Indonesia Mungkin Di luar Negeri Iya Di Indom Cita Paling Keren Terberikan Hal Ini Dan Dia Bener-bener Paket Akhirnya Sampai Sekarang Udah Lebih Dari 20 Mobil Karena Sedang Bikit Beli Mobilnya Juga Aneh Aneh Nah Kita Juga Sering Bikin Event Kita Juga Sering Inovasinya Itu Bukan Cuma How We Deliver Our Good Bukan Hanya Bagaimana Cara Kita Memberikan Mobil Itu Kepada Customer Tapi Apa Produk Yang Kita Berikan Pilihannya Juga Kita Selalu Inovasi Jawabannya Bugatti Harganya 90 Nylia Karena Itu Tadi Mau Untung Mau Kena Paca Jadi Harganya Mahal 90 Nylia Akhirnya Laku Tapi Bukan Di Indonesia Orang Orang Yang Beli Jadi Banyaknya Restitusi Balik Unit Yang Kiri Keluar Negeri Lalu Kita Masukin Tesla Model S Dan Model X Dan Yang Akan Datang Model Three Harganya Berjangka 1475 Of the Road Bisa Dipesan Sekarang Model Three Itu Mobil Listrik Kita Akan Launching Kemoga Bulan Depan Atau Dua Bulan Lagi Di Pacific Place Dan Akan Jadi Hadiah Di Pacific Place Kebetulan Bosnya Pacific Place Om Targen Kaya Palak Om Beli Om Bantu Bantu Jadi Pola Marketing Ke orang Juga Beda Ada Yang Kalau Anak-anak Kecil Saya bisa Hina-hina Bully-bully Kalau Bapaknya Orang Kaya Anak Kecil Saya bisa Bully-bully Bully 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 Kaya Orang Kaya Tapi Kalau Orang Tua Om Bantu Bantu Sorong Becil Bully Jadi Pola Marketing Harus Berbeda Hukumnya Harus Berbeda Kalau Sama Om Tanya Om Katanya Orang Kaya Jadi Memang Pola Marketing Harus Berbeda Bagaimana Kita Melihat Pola Marketing Bagaimana Kita Melihat Kelebihannya Atau Kekurangannya Apa Kita Perhatikan Kita Profiling Kita Lihat Dari Situ Kita Bisa Ber Inovasi Execution Kita Sebutnya Smart Execution Specific Measurable Attainable Relevant Dan Time Based Balik Lagi Ada Time Based Karena Eksekusi Tanpa Ada Waktu Yang Tepat Ia Tidak Jadi Eksekusi Jadinya Cuma Cita Cita Jadinya Cuma Kalori Dul Tapi Paling Penting Harus Ada Time Base Harus Ada Suatu Batasan Supaya Bisa Dijalankan Jadi Apakah Ini semua Cukup Untuk Prestis Lalu Berkembang Jadi Menurut Saya Kita Masih Menuju Kesuksesan Belum Sukses Belum Apa Ini Merupakan Suatu Perjalanan Menurut Sukses Tapi Ya Itu Dinamika Dalam Sebuah Perusahaan Dan Pengalaman Yang Kita Berikan Kepada Customer Berbeda Ini Acara Di Bali Kita Bikin To Lifestyle Widen Jadi Orang Suka 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 Bikin Banteng Habis Kaya Jadi Itulah Yang Kita Berikan Nah Dari Itulah Baru Saya Mengembangkan Dari Pertama Excel Nih Lamparnya Udah kecil Ini Lebih Keren Ya Ini Beberapa Tempat Ini Manggobong Masih ada Ini Hapus aja Besok Besok Nih Terus Saya Ada Dikin Era Pictures Tama Rafi Film Juga Sebuah Usaha Yang Luar Biasa Merugikan Film Pertama Saya Di Bulan April Tahun Lalu Dishooting Dishooting Di Bulan Desember Saya Ada Lewat Lewat Namanya Juga Bikir Action Gila Shooting 6 Jum Lewat 10 Detik Film Itu Judulnya The Secret Bahasa Indonesianya Rahasia The Secret Urban Legend Ditambahkan Jaman Temen Suster Ngesot Bener Suster Ngesot The Secret Urban Legend Modalnya 57 50 5 Miliar 750 Kita Jual 660 Ribu Tiket Satu Tiket Dapat 15 Ribuan Atau 16 Ribu Itu 15 Ribu Itu Dapat 9 Miliar Film Itu Modal 5 7 Balik 9 Miliar Wah Ganteng Bikin Film Padahal Saya Sudah Belajar Kari Manggobong Banyak Banyak Namanya Manusia Susah Belajarnya Apakah Dimanya Belum Berubah Masih Pikir Mau Banyak 12 12 12 12 Film 12 Ada 3 Film Sama Yuting Teng Dewi Persik Latiya Gotik Judulnya Arwah Tumba Nyai Lalu Saya Bikin Lagi Film Judulnya Jim Sam Matabak Boy William Amaya Ting Tim Itu Bikin Saya Partner Saya Dua Kita Sama Satu Lagi Raf Judul Ngasalah Jim Sam Matabak Manusia Mana Yang Disa Artinya Terus Bikin Lagi Banyak Deh Ada Yang Lluar Kekmarin Lluar Rumput Tetangga Terus Ada Empat Mantan Rumput Tetangga Toras Sobhiro Mati Di Kamal Lagi Terus Film Partner Saya Orang Tanabang Kali Jualan Grossier Bikin Film 12 Dua Langsung Mati Jiwa Juga Film Kedua Bisa Martabak Itu Film 12 Milyar Karena Filmnya Dia Dia Pasti Lihat Ini Lur Gue Mau Kayak Gini Lur Lur Tau Dong Film India Wih Ya Benar Orang Maik Mobil Mobil Mewah Pesawat Maik Apa Terus Orang Cewek Susah Banget Kauin Sama Laki Kayak Banget Ya Ketikal Gitu 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 Lah Jadi Mau Dibikin Heboh Mau Nggak Mau Biayanya Mahal Sali Sewa Boat Sewa Apa Shooting Di Australia Pesawat Pesawat Dua Kenapa Pesawat Dua Satu Pesawat Di Depan Yang Shooting Pesawat Depan Siapa Pesawat Belakang Sewa Pesawat Lima Rebu Sejam Dua Ini Pake Sepuluh Rebu Ini Gitu Akhirnya Dua Belas Miliar Penonton Ya Dua Ratus Ribu Orang Jadi Baliknya Tiga Miliar Jadi Ya Rugi Sembilan Miliar Hilang Tartu Lamborghini Urus Film Berikutnya Judulnya Arwah Ya Mirip-mirip Juga Cuman Itu Moktos Yang ditetapkan Empat Pungat Tujuan Miliar Baliknya Juga Dua Tiga Miliar Lebih Rata Rata Hilang Paro Hilang Paro Masih Ada Empat Film Yang Akan Mau Keluar Ini Lumayan Mau Seratus Orang Kalau Nanti Keluar Dari R.A.P. Cer Mulilah Satu Orang Beli Satu Studio Tolong Satu Bantu Enggak Beli aja Titik Ya Sudah Beli aja Masih ada Empat Film Jadi Biar Temen-temen Disini Enggak Usah Mengulangi Kesalahan Saya Eh Siapa Tahu Filmnya Booming Ya Film Kalau Booming Ya Kayak Hilang Hilang Itu Modal 6 Media Yang Nonton 6 Juta Orang Aduh Film Anak SMA Jangan Kamu Nggak Buat Aku Aja Film Dia Begitu 9 Juta Orang Sayyap Sewa Sawa Ngange Ngange 200 Ribu Jadi Pusing Juga Ya Film Begitu 6 Juta Orang Yang Nonton 6 Juta Dia Dapat 90 Miliar Filmnya 67 Miliar Sama Promosi Jadi Nggak Ada Tahu Tidak Ada Satu Ilmu Pun Di Dunia Ini Bisa Bilang Satu Bisnis Itu Pak Dijalan Satu Direk Satu Sutradara Sepinter Apapun Bisa Bilang Film Itu Pak Laku Tidak Ada Yang Ada Kita Bisa Belajar Dari Mereka Supaya Learning Gers Kita Lebih Singkat Tadinya Kita Kalau Mau Mencapai Satu Tujuan Lurus Dulu Baru Belok Waduh Itu Banyak 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 Bajukan Tapi Karena Begitu Banyak Kesalahan Orang Sini Learning Gers Kita Beda Jadi Beloknya Lebih Dekat Jadi Tidak Ada Yang Bisa Pasti Yang Pasti Adalah Kesalahan Kita Jadi Lebih Sedikit Dari Yang Sharing Ini Dari Pelajaran Yang Beda Apa Jadi Ya Gitu Tapi Tidak Ada Yang Bilang Kalau Kuliah S3 Atau Apa Bisnis Jalan 100% Tidak Cuman Minimalisasi Kemungkinan Untuk Gagal Jadi Ya Itu Lalu Kita Ada Juga Prestige Mungkin Di value 20 juta US Dan Ini Arbitur Value Mungkin Sekarang Sisa Segini Ini Bisa Dikri Mungkin Main Space SAH Summer Nights Getting High Like The First Tom You And I Make It ebeest Forever Summer Nights Getting High Like The First Tom You And I Making It Last Forever You and I, make it last forever Make it last forever Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di acara kita malam ini Kita ada preview sekitar 11 mobil dengan nilai total lebih dari 200 mobil You and I, make it last forever 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 Jadi saya rasa itu presentasi dari saya Terima kasih atas waktunya Terima kasih itu lecture yang sangat bagus Mungkin abisnya bisa jadi dosen tetap ya di video Jadi tadi kita belajar banyak sih, jadi dari sesinya kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan Time management, terus continuous improvement Nah, kita langsung aja menuju ke sesi Q&A Kita punya waktu masih ada 30-an butin Belum mungkin langsung aja kira-kira siapa yang di keluar yang pengen tanya pertanyaan yang menarik Lalu waktu baru jaman Pak Harto kan mobil CBU import gak boleh masuk Ini kalau tiba-tiba ada peraturan gitu lagi gimana? Pengen tawanya Kalau peraturan berubah gitu loh Kalau Pak Harto jabat lagi gitu Enggak Kalau ada peraturan seperti itu lagi Mungkin Pak siapa, someday somehow gituin lagi Kita juga pasti melakukan diversifikasi produk Misalnya produk mana sih yang dihambat Seperti yang saya lakukan Ngapain saya masukin mobil listrik Ngapain jualan Tesla Ngapain ini itu Itu karena jualan supercar itu susah Karena mobil kita di Prestige itu harga paling murahnya Untuk mobil baru Itu di 8,5 miliar Sampai 90 juga ada Cuma rata-rata 8,5 miliar sampai 23 miliar Beli, yang beli juga gak banyak Kita diversifikasi dengan mobil second Jadi ada mobil second yang sekarang mulai dari 2 miliaran ada 6,5 miliaran kebanyakan Tapi ya antara itu gitu Lalu Diversifikasi lagi Karena Dolarnya naik dan sebagainya Akhirnya Masukin mobil listrik Mobil listrik ternyata ada tantangannya Benerinya susah Akhirnya saya panggil lah profesor dari Singapura Bantu Service dan sebagainya Jadi Bagaimana jika terjadi hambatan Kita tidak menaruh semua keluar Di dalam satu keranjang Karena ketika becah Gak bisa masak keluar lagi Keluarnya ditaruh di berbagai macam keranjang Itu juga investasi yang dilakukan Prestige untuk stok Tidak di satu produk lain Di sebuah produk tertentu Tapi kita diversifikasi Jadi kalau terjadi hambatan atau apapun Sehingga damage yang terjadi Bisa diabsorb dari berdata yang lain Saya ingin bertanya mengenai How you manage your people Pertama Yang saya perlu tahu Jadi Boleh tahu headcount Karyawannya berapa Kemudian Kan pasti ada yang sudah lebih senior Dan ada yang sudah Nah itu Gimana pak Maksudnya Pasti ada Banyak yang susah Dalam Apa Perubahan nih Change itu kan Susah ya Nah itu How do you deal with Dari Apalagi pas menggunya banyak ya Minggunya banyak itu 120 menggo doang Belum Yang lain-lain Kalau sekarang kurang lebih 300an Kalau presis sendiri mungkin 30an doang Dari kaya ada macam-macamnya Kurang lebih tidak tahu Sama kru kita ada kru yang Uang gajinya tetap Banyak 300-350 Setiap bisnis Ada BIC-nya masing-masing Untuk film Saya sebagai Eksekutif producer Saya hanya melihat Prospek bisnisnya Dan visibilisinya Tadinya Tapi kita sudah hire Operasional director Yang menjalankan Hampir semua bisnis Ada BIC-nya masing-masing Saya ada sebuah Area retail di bandara Juga saya berikan kepada Dua BIC Mereka yang menjalankan Cuman Paling keputusan direktif Kita lakukan meeting Setiap minggu Untuk target Untuk perbalikan Dan sebagainya Untuk restoran Restoran yang dipandang aku Kita pakai Manager Ada juga yang Saya Outsource manager Sebuah Sebuah Apa namanya PH Agensi Management agency Dia sudah biasa Manage di Biberika Bapak Bicom Gitu-gitu Untuk mereka manage Jadi Jangan menjadi profesional Jangan menjadi orang Kita bisa Bekerjakan orang Bicom Kita tuh agregator Menurut saya Saya tuh agregator Kerjaan saya Kalau saya gak ada duit Saya minta investor Kalau saya gak ada Projek Saya cari orang Yang punya projek Saya tuh cuman Di tengah-tengah aja Yang kerja Karyawan profesional Ya Kita happy-happy aja Barang stress-stress juga Sementara begitu Selamat malam Ini Mungkin mau tanya Sedikit tentang Penjualan COVID test Apa tes lah Kemarin kan Dapet nih Penjualannya ke Berubat ya Gitu aja Nah sedangkan Mobil listrik Di Indonesia aja Itu masih susah gitu Indonesia listriknya Masih susah Tadi juga disebut Untuk servisnya Masih susah Itu Sharing dong Gitu Kira-kira Kata-kata manis apa Gitu yang dijual Namun kisah Lumayan loh itu Berapa unit gitu kan Gak banyak sih Pesan 200 Kata-katanya Pak bantu-bantu Pak bantu-bantu Eh sudah Ini bos global Ini kasih baca Bagaimana ya Semarin bosnya ada banyak Kata-katanya Gimana Pak bos Selamat menunaikan Ibadah puasa Jawabannya Thank you bos Pak kabar Baik Menunggu orderan Tesla lagi Yang ini aja Belum balik modal bos Gak usah balik modal Duitnya kebanyakan Kita bingung Mau dipakai buat apa Dua hari kemudian Anak buahnya namanya Leo Bikin order lagi Tapi mungkin bukan karena itu Memang game monster Tapi ya Saya udah approach Lumayan lama Kebetulan Saya satu klub Jadi memang kita Harus punya Bukan cuma Capital Tapi Apa sebutannya Networking capital Kalau kita berteman dengan Orang-orang Pemabok Pasti kita bisa Jualan bir Enggak Pasti kita juga Jadi pemabok Kalau kita berteman dengan Orang yang pakai narkoba Pasti kita juga Pakai narkoba Kebetulan Saya sengaja Join ke klub-klub Tadi Untuk networking Karena networking Itu adalah aset Apa disebutnya Social capital Enak ya Kalau kuliah Badan istilah Buat everything Saya gak ada istilahnya Jadi saya bikin aja Istilah apa Namanya apa Kemenang apa Hura-hura Apa Itu penting Social capital Jadi dari situ Ketemu Saya kirim proposal Pak ini Bapak punya Diaya paling tinggi Adalah Bensin Ya gue juga tahu Bagusnya gitu Kalau pakai tesla Bisa 400 km Isinya 75 kW 1 kW 1.500 rupiah 75 kW Cuma 100 ribu Bisa 400 km Loh Pak Gitu ya Coba deh Kirim proposal Saya kirim proposal Lalu Sampai Saya dijelaskan juga Dengan Menggunakan Solar panel Pak Kalau pakai solar panel Bahkan Gak usah Bayar listrik Kos tertinggi Untuk taksi Adalah Bensin Sekarang Kosnya jadi Nol Karena pakai solar panel Panel surya Dari panel surya Lalu masuk ke mobil Mobilnya Jalan aja Nginol Nginol Jadi gratis Jadi itu yang jadi Consideration Bukhia Terus akhirnya beli Akhirnya kemarin Sudah beli Terimpat Ini mau beli Terimpat Terimpat Terus ya dipakai juga Sama Pak Bangsut Kekuat DPR Dan beberapa Kekuat DPR lain Beli-beli juga Efek latar Saya curious Untuk Gini Pak Rudy itu Kan Pada saat Kuliah Jual mobil Itu lalu Usaha kan Betul Nah Kalau misalkan Pada saat sekarang Yang kita Unpredictable Marketnya Seperti apa Menurut Pak Rudy Bagaimana Untuk Membuat Kita Optimis Kita bikin Usaha Baru Yang sebenarnya Kita Marketnya aja Unpredictable Untuk saat ini Gitu Jadi gini Memang Ketika Buka Usaha Itu Antara Optimis Dan Goktimis Kalau mau Optimis itu Tentunya Ada banyak Caranya Kalau yang Mau Paling Objektif Kita Survey Lalu Bikin Visibility Study Visible Apa Yang kedua Adalah Kita punya Sentimen Tersendiri Terhadap Suatu Usaha Yang mau Kita Jalanin Karena Teninggalan Orang tua Dan sebagainya Semua Marketnya Jalanin Apa Enggak Tapi Kita Tidak Akan Pernah Bisa Gagal Atau Berhasil Sebelum Kita Coba Jadinya Kalau kita Selalu Berpikir Bagaimana Marketnya Optimis Apa Enggak Bagaimana Itu yang Menjadi Halangan Untuk Orang Untuk Melakukan Sebuah Usaha Akhirnya Enggak Gerak Kemana Mana Akhirnya Diem Jadi Saya Selalu Bilang Jalan Aja Dulu Dengan Resiko Yang Sudah Kita Cap Dan Waktu Yang Sudah Kita Tentukan Contohnya Hari ini Tebaro Meeting Kita Bikin Startup Seperti Millennial Lain Yang Bikin Startup Cita-cita Jadi Terdiri Bikin Startup Tapi Bikin Cap Batasan Terhadap Investasi Dan Batasan Terhadap Waktu Bila Mini X Kita Setor Satu Miliar Aja Waktunya Satu Tahun Di Luar Itu Entah Kita Dapat Seed Investment Angel Investment Atau Enggak Itu Adalah Dinamika Yang Akan Dijalankan Selama Periode Satu Tahun Itu Sebaik Baiknya Yang Mana Satu Miliar Atau Satu Tahun Itu Sudah Habis Sudah Harus Exit Kalau Enggak Jadinya Tertunda Tunda Dan Akhirnya Jadinya Makin Mundur Jadi Dicoba Dulu Karena Kalau Enggak Dicoba Kita Enggak Pernah Tahu Kalau Dicoba Baru Kita Tahu Padahal Kita Udah Hitung Aduh Bisa Pengelayan Ya Akhirnya Enggak Jadinya Jadi Kita Jalanin Di Tengah Perjalanan Lakukan Yang Terbaik Tapi Udah Ada Batesan Jangan Juga Terus Menerus Support Dana Jangan Juga Terus Menerus Inject Karena Ada Sentimen Sendiri Terhadap Sebuah Bisnis Bisnis Itu Adalah Komuniti Hari Ini Si Tukang Facebook Hari Ini Si Pendiri Facebook Bikin Facebook Besok Dia Jual Umur 22 ke 23 Dia Dari Millionaire Ke Billionaire Padahal Dia Punya Anak Itu Facebook Tapi Gak Bisa Itu Komuniti Jual Aja Dapat Duit Kalau Dalam Bisnis Itu Semua Adalah Komuniti Apa Yang Dibangun Bisa Dijual Bisa Mengajukan Bisa Bisa Buat Sesuatu Hal Baru Bisa Mengajukan Lagi Tapi Kalau Gak Pernah Dijual Gak Pernah Dijalanin Ya Tidak Dana Yang Mau Dimentokin Yang Dimentokin Jadi Menurut Saya Itu Semuanya Udah Jalanin Aja Dijalan Akan Ada Tantangan Kerintangan Gejolak Itu Jalan Yang Sebaik Punggin Paling Bisa Sudah Berjalan Sudah Sukses Dulu Bila Jalan Bisa Oke Oke Bisa Bisa Sebenarnya Kita Harus Opportunist Ya Emang Melihat Market Yang Gimana Yang Kebutuhan Market Cuman Memang Yang Saya Lihat Beberapa Tahun Terakhir Itu Orang Orang Lebih Ke Ngikutin Apa Yang Ada Misal Orang Jual Es Kepal Milo Terus Orang Jual Tai Tee Orang Jual Buka Coffee Shop Orang Jual Bulk Tee Itu Menurut Pak Rudi Gimana Sih Kalau Orang Yang Buka Terus Kalau Udah Market Udah Nggak Ada Nih Terus Dia Tutup Abis Itu Buka Yang Ada Lagi Market Terus Tutup Jadi Saya Sebutnya Ada Copy Benter Jadi Ada Suatu Usaha Ada Suatu Usaha Yang Jualannya Cuman A Saya Tau Mungkin Bisa Diperbaiki Diciplak Dan Diperbaiki Lalu Dijual Di Mas Lebih Baik Atau Ada Suatu Restoran Yang Makanannya Udah Enak Tempatnya Nggak Enak Jadi Mungkin Bisa Bisa Belajar Kopinya Lalu Tempatnya Kita Bikin Lebih Enak Kopi Benter Gak ada Salahnya Cuman Memang Banyak Pengusaha Yang Lata Itu Dan Berharap Dia Mungkin Bisa Menjadi Lebih Baik Tanpa Melakukan Visibility Atau Pendalaman Memenai Bikis Nah Orang Jerman Ini Yang Saya Baca Dari Sebuah Majedah Dia Membuat Sekitar 60 Website Dari Seluruh Dunia Dibuat Tapi dengan Bahasa Jerman Seluruh Dibikin Lebih baik Jadi Misalnya Ada Facebook Bahasanya Inggris Dia bikin Lokal Kalau Di China Ada Ada Orang Yang Memang Kerjaannya Membuat Suatu Bisnis Dilokalisasi Dilokalize Dibuat Sesuai Tandar Orang Lokal Lalu Dibikin Lebih baik Bisa Bisa Juga Begitu Cuma Ya Market Harus Dipelajari Lagi Gak Serta Merta Kecuali Punya Capital Gak Serta Merta Semuanya Diikutin Tapi Gak Ada Salahnya Kok Itulah Yang Membuat Adanya Entrepreneur Karena Ada Problem Kalau Dunia Ini Tidak Ada Masalah Tidak Ada Entrepreneur Tidak Ada Pengusaha Kalau Semua Usaha Sudah Berjalan Baik Tidak Bisa Dibuat Baik Tidak Ada Pengusaha Pengusaha Hadir Karena Melihat Adanya Peluang Sekurangan Dari Sebuah Usaha Dan Dibuat Lebih Baik Lagi Jadi Selama Itu Bisa Dijalankan Dan Tidak Melanggar Norma Atau Hak Intelektual Itu Saya Rasa Tidak Masalah Terima kasih Atas Kesempatannya Saya Ingin Tanya Kepada Pak Uji Kan Sebagai Seorang Pemimpin Itu Kan Saya Yakin Pak Uji Itu Seorang Yang Gimana Untuk Bisa Menjalankan Bisnis Itu Kan Kita Juga Harus Bisa Meningkatkan Self-development Kita Ada Nggak Pak Kalau Saya Bisa Tanya Misalkan Untuk Pemula Kita Ingin Terjun Dalam Dunia Bisnis Itu Bapak Menyarankan Kita Untuk Kayak Kita Lebih Sering Baca Buku Jenis Apa Yang Bapak Recommended Atau Melakukan Seminar Apa Saja Yang Bisa Meningkatkan Wawasan Kita Untuk Berbisnis Jadi Sebenarnya Apapun Itu Yang Bisa Dipelajari Dan Menjadi Suatu Masukan Walaupun Tidak Ada Kebenaran Mutlak Jadi Itulah Paradik Seperti Yang Dari Jangan Pernah Lalu Bajar Sesuatu Termasuk Dari Sharing Saya Lalu Itu Jalan Yang Benar Karena Berbeda Mungkin Bahkan Bisa Dicari Suatu Jalan Yang Lebih Dan Sebagainya Nah Apa Untuk Mula Mula Ada Hiat Dan Yang Penting Dikerjakan Bisnis Yang Tidak Dikerjakan Bukan Bisnis Cuma Anak Anak Kalau Mau Bisnis Ya Harus Jadi Mau Belajar Sebanyak Apapun Kalau Nggak Dijalankan Juga Musah Jadi Yang Penting Menurut saya Dipraktekkan Dari Situ Kita Akan Belajar Juga Tentunya Bukan Membagi Buta Tapi Dengan Perhitungan Yang Memang Udah Matem Dan Dijalankan Saya Rasa Itu Ya Tapi Kalau Untuk Belajaran Tersendiri Apa Buku Kadang Seistim Baca Online Begitulah Karena Sudah Banyak Buku-buku Online Apalagi Yang Udah Disingkat Singkat Udah Disingkas Hanya Poin-poinnya Doang Lumayan Satu Buku Yang Tadinya Ratusan Halaman Sisa 16 Halaman Itu Tidak 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 Baca Kalau Lagi Tidak Pusing Karena Hidup Pusing Tidak 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 Jadi Seperti Itulah Jadi Kalau Untuk Bisnis Bagaimana Cara Saya Menemukan Partner Partner Saya Yang penting Punya Visi Sama Kita Rata-rata Tidak Nyari Untung Karena Kalau Mau Nyari Untung Di Bisnis Utama Udah Bisa Dijalankan Jadi Kita Menjalankan Bisnis Bukan Tujuannya Untung Bukan Numbers And Resultnya Bukan Numbers Tapi Perjalanannya Bagaimana Kita Bisa Syukur-syukur Bisa Mendapatkan Angka Yang Baik Kalau Enggak Ya Sudah Tetap Berteman Walaupun Secara Teori Atau Secara Cerita Sudah Banyak Yang Temen Bagaimana Bisnis Jadi Berantem Tapi Bagaimana Cara Saya Ketemui Partner Ya Tetap Jadi Temen Yang Saya Selalu Bilang Jangan Pernah Invest Di Luar Tengakuan Ketika Kita Invest Kalau Kita Hilang Pun Kita Tetap Ketawa Kalau Kita Berhasil Kita Lebih Ketawa Lagi Jangan Jangan Pernah Invest Semuanya Di Invest Invest Itu Ya Anggap Uang Happy Happy Setahun Suatu Dana Yang Memang Tidak Akan Impactful Impact Tentunya Terhadap Keuangan Tapi Tidak Terlalu Impact Banyak Sampai Merubah Hidup Seseorang Yang tadinya Oke Jadi Berantakan Jangan Sampai Begitu Jadi Selalu Kita Invest Yang Mas Kita Kamputi Yang Memang Kalau Rugi Pun Karena Udah Dijalankan Dengan Profesional Kita Tahu Siapapun Di Dunia Ini Yang Jalan Itu Udah Pasti Rugi Gak Bisa Disalahin Orang Yang Ini Memang Rugi Karena Kita Perhitungan Dari Awal Dan Karena Faktor Memang Udah Pasti Rugi Mau Kita Minta Bilger Jalan Yang Buk Minta Orang Terbit Terbun Jalan Itu Emang Udah Pasti Rugi Jadi Ya Udah Tinggal Sama Sama Nanti Jadi Harus Ada Mutual Understanding Bahwa Bisnis Itu Harus Dijalankan Mindsetnya Udah Ini Bisnis Lu Siap Rugi Berapa Jadi Biasanya Siap Rugi Berapa Udah Kita Jalankan Udah Kalau Rugi Rugi Ada Restorannya Yang Rugi Di Tengah Jalan Ada Investor Kita Untung Terus Restorannya Sekarang Dijalankan Lagi Ulang Jadi Padahal Udah Siap Rugi Ya Udah Gila Jadi Ya Minamika Bisnis Itu Seperti Politik Sebenarnya Hari Ini Temenan Besok Usuhan Besok 2024 Diajak Disi Presiden Jadi Kita Minamika Jadi Nggak Tahu Bisa Beda-beda Bisnis Bisa Seperti Itu Gak Bisa Pasokan A A A Tapi Kita Berharap Berharap Untung Cuma Siap Siap Lalu Temen Kita Punya Pemikiran Yang Sama Semuanya Berbeda Beda Kalau Untuk Hukum Juga Pada Dasarnya Regulator Pembuat Regulasi Di Indonesia Sudah Lumayan Cukup Jelas Peraturan Peraturan Yang Ada Misalnya Untuk Mobil Tadi Kita Baca Ini Itu Untuk Restoran Kita PPP1 Dan Sebagainya Lalu Untuk Transaksi Jual Beli Kita PPN Lagi PPN Masukkan Dan Sebagainya Itu Saya Rasa Hal-hal Seperti itu Dan Cukup Jelas Kalau Di Indonesia Kalau Patokan Lainnya Benar-benar Berdasarkan Karakter Dari Tiap Bisnis Itu Tiap Bisnis Kita Beda Jadi Biasanya Kita Review Kita Belajari Lalu Kita Perubah Apa Kemulanya Kekurangannya Dan Sebagainya Yang Perlu Investasi Berapa Setiap Bisnis Pasti Berbeda Bahkan Bisnis Yang Sama Dengan Ipun Berbeda Beda Contoh Bisnis Yang Sama Restoran Saya Restoran Yang Baru Namanya Wolfgang Di Depan Pacific Place Investasinya 25 Miliar Statehouse Dari New York Bukan Yang Singapur Restoran Saya Satu Lagi Investasinya 3 Miliar Padahal Tidak Tidak Restoran Tapi Bisa Jomplang Jadi Suatu Bisnis Yang Tidak Berbeda Berbeda Jadi Saya Tidak Pernah Menaruh Suatu Pakem Tersendiri Karena Itu Akan Membuat Saya Tidak Bisa Berkreasi Karena Itu Akan Membuat Kita Jadi Patokannya Begitu Terus Jadi Harus Lebih Terbuka Lebar Bahwa Banyak Sekali Variable Dalam Hidup Ini Yang Memang Tidak Bisa Menjadi Suatu Hal Yang Eksat Bukan Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Jadi Bukan Beli Satu Jual Satu Sengah Bisa Beli Satu Jual 0,9 Tapi Besok Besok Jadi Beli Lagi Lima Bici Yang Bisa Untung Jadi Tidak Ada Suatu Metode Khusus Justru Memang Harus Dibuka Lebih General Juga Kita Tau Si Pres Pres Segment Pasarnya Dalam Regulatory Seri Lang Kita Juga Tau Sekarang Ekonomi Ada Gimana Kira Kira Sebenarnya Pres Masih Tuan Gak Si Sebenarnya Iya Nyor Apa Aja Mas Oke Pres Cuan Adalah Nah Penyesalan Kok Nanyanya Ini Susah Amat Penyesalan Saya Sebenarnya Nyesel Ya Saya Kalau sekolah Dari dulu Mungkin Saya Sekarang Pinter Dikit Sekarang Saya Pinter Susah Perlu Belajar Saya Suka Bacanya Pelajaran S2 Jadi Saya Akan Pelajaran Karena Banyak Sekali Ternyata Dalam S1 S2 Pendidikan Itu Yang Sangat Membantu Dalam Dunia Bisnis Walaupun Banyak Juga Seperti Atau Kini Yang Yang Tidak Ada Relay Tapi Banyak Sekali Yang Nyambung Dengan Dunia Bisnis Seandainya Penyesalan Saya Seandainya Dulu Saya Rajin Sekolah Mungkin Saya Bisa Lebih Sukses Penyesalannya Itu Sedangkan Banyak Orang Berpola Pikir Salah Berpikir Bahwa Lah Bill Gates Apalah Mark Zuckerberg Tidak Lulus Bisa Jadi Millioner Mark Zuckerberg Jadi Millioner Umur 22 Ke 23 Mungkin Kalau Mereka Padahal Drop Out Mungkin Bisa Lebih Cepet Lagi Atau Mungkin Bisa Lebih Kita Lagi Jadi Jangan Pikir Bahwa Orang Kuliah Bisa Sukses Seharusnya Kalau kuliah Sukses Jauh Lebih Tinggi Jauh Lebih Sustain Jauh Lebih Lebih Dinamika Dan Sebagainya Penyesalannya Ya Mungkin Kurang Belajar Pada Masa Muda Kalau Untuk Cuan Ya Ya Begitulah Saya Ini Sebenarnya Agregantor Ketika Saya Gak Punya Uang Saya Dikasih Modal Tapi Kalau Saya Gak Punya Uang Saya Bukan Investasi Dulu Saya Jualan Online Di Kaspus Kalau Ada Yang Tau Saya Punya Kesian Sekarang Sudah Tau Jelas Kaspus Dulu Bener Saya Dapat Aplikasi Dari Kaspus Banyak Dari Email Banyak Tapi Malahan Bisa 80% Dari Kaspus Saya Jualan Banyak Saya Gak 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 Duit Buat Beli Barang Dari Bagaimana Kita Belanja Sehari 12 Barang Satu Barang 5 Juta Tapi 60 Juta Bisa Dulu Kan Gak Bisa Gimana 60 Juta Sehari Sebulan 1,8 Miliar Sebulan 1,8 Miliar Gimana Saya Buka Investasi Buka Investasi Dikas Khusus Juga Bahkan Mungkin Sampai Sekarang Masih Cuma Si Hikor Saya Jalani Cuma Buat Sebagai Layanan Terhadap For All Time Sake Untuk Karena Kita Tetap Ada Investasi Investasi Saya Buka Investasi Kerjaan Saya Hire Orang Untuk Survei Siapa Yang Mau Beli Headphone Kita Lihat Arus Kas Pemampuan Finansial Sama Dia Mampu Bayar Terus Sama Hikor Sama Pembang Sama Sama Emang ada hal dimana kita meragukan ini bisa dijalanin atau enggak, terus sampai kapan harus dijalanin. Bisnis itu sebenarnya bisa langsung kelihatan sih ketika pas produk itu launching, bisa kelihatan apakah ini tahapan kedepannya bagus atau enggak. Nah FNB-nya sendiri juga beda-beda, kalau FNB sekarang kan ada banyak sekali babelti-babeltian, banyak sekali ini itu, jadi emang berbeda-beda. Dan kalau pertanyaannya melebaran begini saya juga bingung, karena saya harus lihat secara spesifik, menurut pandangan saya apakah ini bisa dijalankan atau enggak ada itu, saya harus lihat laporan keuangannya, saya harus lihat kejualannya, saya harus lihat metode buat produknya, sehingga saya bisa nilai. Tapi kalau nanya secara lebar begini, jawabannya akan bisa, nanti, wah yuk kita harus menangkap masa depan, bla 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 bla. Sebenarnya kan kita harus lihat proposal, kita harus lihat data, jadi untuk pertanyaannya saya harus lihat data, terus itu baru saya bisa analisa. Tapi pada dasarnya sih ya tidak saja, untung enggak. Kalau untung kurang modal, cari investor. Cari investor di mana di online itu bisa, di mana pun bisa, ketemu teman, presentasi bisa. Jadi juga dari teman sekolah, dari teman dekat, invest dong dari orang tua, invest dong orang tua punya pasien, invest dong. Kalau saya investment, salah satu investment besar dari pasien, pasien orang tua saya waktu itu 80 ribu dolar. Amerika, orang kaya, seorang budu. Karena masih kaya, kaya-kaya rengi. Belum. 80 ribu dolar tahun 2000, berapa lah. Rp. 1.000 kurang rupiah, ada bidang yang diharapkan, kita berikan. Begitu, siapapun aja ajakkan investment. Tapi balik lagi, kita harus punya paradigma yang baik. Jangan kaya, aduh ada jual asuransi, dan dia di sini. Jangan kaya orang asuransi yang suka maksa, pusing malah. Tawarin asuransi mulu. Harus niat, gitu loh. Lagi setelah ditawarin gitu. Sekarang bukan saatnya cara beli barang, cara jual barang, dengan cara persistence. Itu bukan. Kita harus tarik kulur, kita harus lihat profilnya, kita harus lihat bagaimana target market kita. Jadi saya rasa, kalau kasih untung yang dijalankan, lalu kalau kurang impact, mencari investasi, siapapun bisa benar-benar bikin sebuah proposal yang menarik, dan berikan jangan over-promising. Karena saya punya pengalaman dulu, suka dalam tanda putih, over-promising. Artinya nggak gitu bagus ketika perusahaannya nggak gitu jadinya. Ya apa adanya aja, gitu. Ini saya rasa mungkin. Sebuah aplikasi yang lumayan bagus ini, saya biasa pakai Siro namanya. Siro.com itu, ya banyak update, beberapa dolar. Tapi kita bisa lihat semua cabang, semua pembukuan, dan bisa dikonsolidasi. Menurut lain dengan user aja, kita bisa lihat balance sheet, di situ kelihatan, terus semuanya kelihatan. Tapi bisa kita timbulkan invoice dari aplikasi itu, lalu masukin email orang yang bergantung invoice, udah bayar kita bisa langsung bikin udah bayar, sehingga nggak masuk ke biotang, lalu bisa di-export ya, di-excel. Kalau zaman dulu kan pakai nama ngak curi, nama produk, tapi offline. Jadi yang menurut saya laporan keuangan itu, dia harus dibikin sejujur-jujurnya ya. Karena ada kemarin berita, salah satu mas kapal yang penerbangan, ya, ini kameranya memang, jadi dia bikin biotangnya adalah untung. Bener sih, nggak salah lho, biotang itu ya untung yang tertunda, untung yang belum didatet. Tapi kalau nggak salah, datetnya 5 tahun kemudian ya kalau dia punya. Ya curang gitu, untungnya apa nggak, kurang. Untungnya jadi tahun ini, jadi harus hati-hati melihat, ngeraca laporan keuangan yang ambil untung berdasarkan biotang. Jadi kadang, kadang, beberapa perusahaan saya bikin laporan keuangan cash basis, ambil masuk baru jadi untung. Jadi ada rugi-rugi-rugi, untung. Rugi-rugi-rugi, untung. Ada juga yang memang berdasarkan biotang. Kalau Excel, waduh, ya itu biotang semua. Hartanya adalah hutang orang. Jadi berbeda-beda. Cuman harus dilihat nature yang lagi. Mau bikin cash basis, atau mau bikin ada biotang. Berbeda lah. Oke. Thank you. Atas jawaban-jawaban yang fantastik. Berarti next-nya kita langsung buk ke section-nya. Jadi tempatnya yang. Boleh kita beri ketemu kangen, itu? Terima kasih. Terima kasih.